Hai guys gimana kebar kalian hari ini semoga kalian semuanya di hari weekend ini ya tetap terus selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia dan apapun yang menjadi kesulitan kamu aku selalu berdoa semoga masalahmu bisa segera terselesaikan kali ini untuk temanya ya kita baca dulu dan kita lihat ya untuk tema readingan kali ini yaitu niatan dia di belakangmu yang tidak kamu sadari selama ini jadi ya ada niatan di belakangmu yang selama ini tidak kamu tahu dan tidak kamu sadari jadi kayak gitu ya disclaimer bagi kamu bahwa ini sifatnya energy general ya jadi menyangkut energi banyak orang jadi bisa resonate bisa enggak bisa beberapa aja yang cocok jadi saran dari aku ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang mahu kuasa yang mau personal reading coaching konsultasi kalian bisa silakan cat aja kontak way aku yang ada di bawah deskripsi video ini atau bisa juga yang ada di pojok kiri atas oke enggak usah lama-lama ya langsung saja kita akan mulai kita akan melihat ya seperti apa energinya saat ini aku ngerasa ya bahwa saat ini ada seseorang yang sebenarnya sudah merencanakan serius ya kedepannya denganmu tapi di satu sisi ada suatu hal yang membuat orang ini ngerasa bimbang dan ragu terhadap hubungan ini karena ya dia merasa hubungan ini semakin lama semakin jauh ya makin lama antara aku dan kamu tuh makin banyak pertikaian yang seolah-olah sulit untuk kita damaikan ya padahal aku melihat bahwa orang ini tuh dia punya niatan serius sama kamu dia sayang terhadap dirimu ya dia juga mencintai kamu apa adanya tapi ya karena akhir-akhir ini kalian sering berantem kalian sering salah paham ya entah kamu terlalu cemburu ke dia atau overthinking padanya sehingga membuat orang ini tuh jadi ngerasa dilema ya jadi saat ini ya dia dilema dia bingung aku kedepannya ini harus gimana apakah hubungan ini tetap aku pertahankan atau lebih baik aku cari yang baru aja gitu karena sebenarnya yang aku rasakan tuh ya dia capek ya dia lelah harus berantem terus sama kamu padahal yang dia inginkan tuh ya aku dan kamu bisa berdamai jadi kayak gitu ya disini memang kelemahan yang terjadi pada hubungan kalian ini sebenarnya masalah komunikasi yang gak intens ya jadi bisa dia yang kurang komunikasi ke kamu ya atau bisa juga kamu yang akhir-akhir ini kurang meluangkan waktu buat dia sehingga ya sering sekali ya terjadi kesalahpahaman ya saling menuduh yang enggak-enggak ya terus juga ya suasana hubungan ini jadi berbeda ya jadi gak kayak dulu padahal yang aku lihat potensi kalian untuk bersama untuk menjadi soulmate dan twin flame itu sangat besar jadi yang perlu dilakukan ya harus segera diperbaiki ya jadi harus ada rekonsiliasi ya harus ada perbaikan harus ada transisi ya karena ya percuma ya kalau berharap cuma berharap aja tapi gak ada perubahan jadi akan sama aja kalau disini sih ya aku melihat kamu sama dia tuh ya sudah beberapa kali pernah jaga jarak ya kamu sama dia pernah beberapa kali saling berjauhan saling tidak tegur sapa tapi pada akhirnya ya dia kan mencari kamu atau kamu yang mencari dia karena pada dasarnya ya karena ini sebenarnya sudah digariskan untuk bersama tetapi karena mental kalian yang gak kuat atau karena kalian yang kurang bisa bersabar atau kalian yang kurang bisa mengerti apa yang harus diperbaiki sehingga membuat hubungan ini tuh jadi stuck ya jadi kayak gak jalan gitu ya jadi kayak gini-gini aja auranya ya mulai dari awal kalian kenal ya sampai detik ini yaudah kamu melihat hubungan ini tuh masih sama aja seperti versi-versi sebelumnya ya dan disini juga aku ngerasa kamu tuh juga sempat ya pernah berkaca terhadap diri kamu sendiri sebenarnya apa sih kurangku di matamu sebenarnya apa ya yang membuat kamu tuh benci aku ya sebenarnya apa yang membuat kamu tuh kayaknya gak bahagia saat sama diriku kamu sudah pernah berkaca kamu sudah pernah intropeksi diri tapi tetep aja ya tidak mengembalikan keadaan hubungan ini jadi ya lama-lama tuh disini kamu merasa bosan ya kamu merasa lelah kamu merasa capek begitu pula juga dia yang aku lihat tuh ya dia pernah mengintropeksi dirinya mengintropeksi apa yang harus dilakukan ya tapi tetep ya tidak membuahkan keadaan karena pada dasarnya yang aku lihat pikiranmu dan pikiran dia ini terlalu keras ya sama-sama keras jadi yaudah ya kalian ini memaksakan diri untuk bersatu ya di kalah gak ada perubahan gitu terus juga akhir-akhir ini ya aku ngerasa kalian ini sering saling curiga loh ya terutama kamu mencurigainya karena akhir-akhir ini dia sering gak kabarin kamu ya akhir-akhir ini dia sering banyak alasan akhir-akhir ini dia sering susah dihubungi jadi disini aku ngerasa bahwa akhir-akhir ini tuh ya kamu sering mencurigainya sering menganggap dia yang gak-enggak gitu padahal ya gak demikian dia pun juga sepertinya sama akhir-akhir ini dia sering cari-cari kesalahan kamu ya sering mengkoreksi tentang dirimu ya bukannya malah berdamai tidak yang aku lihat tuh hubungan kamu makin lama makin keruh ya dan disini juga ya ada di saat ini ya di antara kamu yang sedang kecewa ya sedang kecewa sedang batasi diri sedang gak ingin bertegur sapa sama dia padahal kamu tuh sebenarnya kangen ya kamu khawatir sama dia begitu pula juga dia mengkhawatirkan keadaanmu jadi ya saran dari aku lebih kesampingkan rasa ego ya dan aku jika melakukan suatu kesalahan karena sayang ya menurut aku hubungan kalian ini harus diakhiri karena kalian sudah melewati ya berbagai lika-liku tentang kehidupan cinta ini ya ingat sudah sejauh ini perjuangan kalian ya bisa mempertahankan hubungan ini jadi pertimbangkan apabila ingin mengakhiri keadaan ini karena yang aku rasakan tuh ya dia gak siap harus kehilanganmu begitu pula juga kamu kamu gak siap ya apabila kehilangan dia jadi jangan pernah berpikir untuk berpisah lebih baik berpikir bagaimana cara untuk memperbaiki karena mencari itu jauh lebih mudah ya daripada mempertahankan karena mencari orang yang baru tuh gampang ya putus sekarang besok pun dapat juga bisa tapi mempertahankan itu sesuatu hal yang menurut aku tuh sangat menguji mental jadi sebisa mungkin ya yaudah ya kalaupun kamu mendapatkan yang baru juga belum tentu ya lebih baik daripada dirinya kayak gitu terus ya disini aku melihat ya aku merasa saat ini ada yang merasa tertekan jiwanya dia ya bisa kamu bisa dia jadi aku merasa saat ini ada seseorang yang energinya sedang tertekan kayak seolah-olah ingin terbebas dari belenggu masalah ini atau ingin terbebas dari hubungan yang terlalu toksik ini ya tapi ya kamu gak tahu ya memulainya dari mana karena kamu sudah ya bisa kamu bisa dia sudah berupaya ya untuk menjadi pasangan yang terbaik di mata dia tapi tetap aja ya seolah-olah seolah-olah itu ya gak ada harganya segala bentuk kebaikan pengorbanan terus juga kejujuran yang selama ini udah kamu kerahkan demi dia jadi ya pada akhirnya tuh kamu merasa tertekan ya atau bisa juga dia yang merasa tertekan atas hubungan ini gitu dan disini tuh ya diam-diam ada yang berniat ya ada yang berniat ingin bebas ya ada yang berniat ingin terbebas dari hubungan ini jadi diam-diam tuh ada yang ya ingin lepas ya ingin lepas tapi gak mampu gitu ya bisa kamu ingin lepas ke dia atau dia yang lepasin kamu gitu tapi di satu sisi yang aku lihat tuh mereka gak siap ya mereka gak siap berjauhan ya atau kamu gak siap berjauhan dari dia juga bisa atau takut ya apabila keputusan yang diambil ini keputusan yang salah ya atau takut juga ya kamu tuh akan menyesal ke depannya apabila lepas darinya begitu pula juga sebaliknya gitu cuman ya aku merasa bahwa disini tuh sebenarnya banyak yang salah ya banyak yang salah terhadap hubungan kalian saat ini terutama kalian masih sering memprioritaskan emosi dan keeguisan kalian masing-masing sehingga ya aku merasa tuh apa ya hubungan ini tuh masih seperti hubungan kayak anak SD gitu ya kayak celdis hubungan yang penuh dengan pertengkaran ya hubungan yang penuh dengan kecurigaan hubungan yang penuh dengan tekanan ya hubungan yang penuh dengan ketidakharmonisan itu yang terjadi pada dirimu saat ini gitu padahal aku melihat tuh di awal kalian kenal tuh hubungan kalian sangat baik loh ya bahkan ada juga di antara kamu yang jatuh cinta sama dia karena kelebihannya karena dia berbeda karena dia bisa memberikan apa yang belum pernah kamu rasakan ya sehingga ya lama-lama tuh akhirnya kamu jatuh cinta juga sama dia lama-lama tuh kamu nyaman ya kamu gak tahu kalau pada akhirnya hubungan ini bakal seperti ini ya terus disini juga ya disini ada juga ya yang mereka tuh pada akhirnya ya setelah dia pikirkan setelah dia renungkan ya ternyata ya dia atau kamu ya sebenarnya itu sama-sama gak siap untuk kehilangan satu sama lain tapi kalian ini gak tahu ya cara memulai perbaiki itu dari mana ya cara mendamaikan ya bisa berdamai dengan keadaan itu seperti apa kalian masih belum punya caranya kenapa karena yang aku rasakan karena kalian gak mau belajar dari kesalahan ya karena disini yang aku lihat tuh sepertinya ya beberapa di antara kalian tuh ada yang sering mengungkit kesalahan ya tapi bukan belajar dari kesalahan jadi bisa dia atau kamu ya itu kayak sering ya mengungkit masalah yang sudah-sudah dibahas di masalah yang baru ya bukannya belajar dari kesalahan itu kesalahannya ya jadi sehingga membuat hubungan ini tuh jadi ya jadi berapi-api ya jadi memanas ya jadi gak ada damainya seperti itu dan disini sih hmm disini memang kalian ini ditakdirkan ya untuk gak siap ya untuk gak siap harus kehilangan satu sama lain artinya apa ya dari situ kalian harus sadar bahwa kalian itu ditakdirkan untuk memperbaiki bukan ditakdirkan untuk saling menjauh ya jadi ya cari tau lah ya apa yang selama ini kurangnya di dalam hubungan kamu entah perhatian entah kecemburuan entah kecurigaan entah terlalu posesif ya itu harus di koreksi ya karena kalau dibiarkan ya ini akan menjadi suatu masalah yang berkelanjutan yang pada akhirnya akan menjadi sebuah hubungan yang sangat tidak membahagiakan karena sejatinya manusia mencari hubungan itu ya semata-mata untuk teman hidup untuk kebahagiaan lantas apa apa maknanya ya apabila kita menjalin hubungan hanya untuk kesedihan ya lebih baik single aja gak apa-apa ya kayak gitu terus juga ini ada juga ya diantara kamu yang sepertinya saat ini sedang sedang menjalin hubungan cinta bersegi-segi ya tapi ada beberapa pihak yang merasa curiga terhadap hubungan kamu ya padahal orang ini yang aku lihat ya walaupun orang ini menyadari bahwa yang kalian lakukan ini suatu kesalahan besar dosa yang besar ya tapi dia niat ya dia punya niatan untuk serius ya karena dia merasa mendapatkan kebahagiaan kasih sayang pada saat dia mengenalmu gitu ya bukannya dia gak bersyukur ya terhadap hubungan lamanya tidak karena menurut aku hubungan lama dia itu terlalu banyak perbedaan ya terutama pasangan sahnya mungkin saja kurang menghargai dia mungkin pasangan sahnya selama ini terlalu memandang dia sebelah mata sedangkan kamu ya kamu tuh orang yang bisa menerima dia apa adanya ya kamu bisa mencintainya dengan ikhlas kamu juga bisa memprioritaskan memperhatikannya sehingga orang ini merasa kamu spesialkan ya yang membuat orang ini tuh jadi gak bisa ya berjarak berjauhan darimu gitu ya walaupun dia sadar bahwa ini tuh salah ya dia sadar bahwa ini tuh dosa ya tapi aku gak siap ya kehilangan kamu gitu tapi akhir-akhir ini yang aku lihat ya ada suatu hal yang membuat hubungan kalian sedang berjarak ya terutama dia yang sepertinya menghindar dari kamu karena ada beberapa pihak yang merasa curiga terhadap hubungan kalian ya bisa pihak dari pasangannya pihak dari keluarganya ataupun mungkin ya teman kerjanya ya sehingga untuk saat ini ya dia jaga sikap dulu ya dia jaga jarak dulu untuk gak terlalu intens ya terhadap dirimu gitu karena ya ini tuh hubungan yang beresiko hubungan yang gak bisa dilakukan secara ceroboh karena apabila ceroboh ya ini bisa mengancam kedua belak pihak gitu jadi terlihat ya saat ini tuh ya kamu sama dia tuh kucing-kucingan ya jadi kayak hubungan yang penuh dengan kucing-kucingan yang WA tuh ya yang apabila berkomunikasi atau WA tuh sedang tunggu konfirmasi dari dia apakah pasangannya udah tidur atau belum ya apakah saat ini dia sedang pasangannya atau gak ya jadi kayak hubungan kucing-kucingan tuh gimana sih ya karena penuh dengan kehati-hatian dan kamu pun juga harus menyadari hal itu ya karena hubungan kalian ini bukan hubungannya normal hubungan yang penuh dengan beresiko cuman terkadang ya aku ngerasa pengertian kamu tuh yang kurang ya jadi ya kamu tuh selalu berharap bahwa pesan yang kamu kirimkan ke dia itu harus selalu on time dia balas ya itu kesalahan kamu sedangkan keadaan kalian ini berbeda gak seperti keadaan hubungan orang-orang normal pada umumnya jadi sadari hal itu ya agar orang ini makin lama tuh dia makin sayang sama kamu karena jika dilihat aku ngerasa bahwa orang ini tuh gak ingin ya berpisah darimu karena dia punya niatan ya entah dia ingin mengawini kamu secara siri ya atau bisa juga beberapa diantara mereka ya ya mereka mau terikat hubungannya seperti ini aja ya tapi mereka gak mau meninggalkan kamu atau sebaliknya gitu ya disini terlihat ya di mata dia tuh kamu begitu sempurna banget loh ya di mata dia kamu tuh bagikan permaisuri di mata dia juga kamu tuh bagikan pasangan sahnya sampai-sampai ya aku melihat ya bahwa hati dia itu merasa tersentuh karena dia baru merasakan ya kebahagiaan yang nyata di saat dia mengenal kamu gitu bahkan ini ya aku melihat seandainya waktu bisa diputar orang ini tuh lebih memilih ya ketemu kamu duluan dan menikah denganmu gitu jadi dia sering menghayal ya seandainya waktu bisa diputar aku tuh pengennya hidup sama kamu aja ya gak memaksakan diri untuk menikah dengan orang yang pada akhirnya gak aku cintai gitu jadi dia sering ya merenung gitu membayangkan ya kenapa sih ya aku mengenal kamu dalam situasi yang berbeda ya kenapa aku mencintaimu di saat aku udah punya pasangan atau sebaliknya kamu yang udah punya pasangan jadi disini ada kesedihan ada penderitaan ya yang dia rasakan tapi gak dia gak dia ucapkan ke kamu gitu jadi cukup dia dan Tuhan aja yang tahu jadi kayak gitu wow kasihan ya terus ya disini memang ada seseorang yang yang menurut aku tuh dia punya niatan yang tulus ya terhadap kamu tapi berhubung kamu sama dia menjalani hubungan dengan adanya perbedaan usia yang cukup jauh sehingga kamu tuh sering berpikiran buruk sangka sama dia ya kamu takut apabila niat tulusnya dia ini ternyata ada sesuatu hal yang ingin dia lakukan di belakangmu kayak misalkan memanfaatkan materimu memanfaatkan kelebihanmu memanfaatkan kepintaranmu memanfaatkan posisimu seperti itu padahal yang aku rasakan tuh dia tulus yang mencintaimu dia memang orangnya itu tipikal seseorang yang karakternya kalau dia lebih muda ya ya dia suka mencari orang yang usianya itu lebih dewasa diatasnya karena dia berpikir ya otomatis ya dari segi pemikiran sama-sama dewasa jadi gak susah ngaturnya terus juga pasti ya bisa memberikan kenyamanan karena seseorang yang dia berpikir ya seseorang yang usianya diatas dia itu jauh bisa membuat dia ngerasa nyaman ya karena dia orangnya itu gak suka ngemong ya dia suka nyitur dibelai dimanja ya diperhatikan kayak gitu terus bagi dia yang usianya jauh lebih dewasa ya diatas kamu ya orang ini passionnya dia ya kesukaannya dia dia itu memang mencari seseorang yang usianya dia itu jauh di bawahnya kenapa ya karena bagi dia itu hiburan ya bagi dia itu kayak apa ya bisa dibilang tuh dia orang yang memang karakternya itu lebih suka ini ya menurut aku tuh suka ngasih perhatian ya suka memanjakan pasangannya ya terus dia juga ya bisa dibilang tuh ya enak ya gitu menjalani hubungan dengan seseorang yang adanya perbedaan usia cuman terkadang disini rasa overthinking kamu tuh yang sering memerangi pikiranmu ya jadi yang semula dia punya niatan tulus ke kamu ya dia jadi merasa ragu ya karena kecurigaan kamu yang gak-enggak tentang dirinya dia gitu maka terlihat ya ketika kamu ya menyalahartikan ya dia mendekati kamu ya dia sering nangis gitu kenapa sih kok pikiran kamu jelek terus tentang aku gitu padahal aku tuh gak kayak gitu loh ya padahal aku tuh sayang sama kamu tapi kenapa ya kamu selalu berburuk sangka terus sama aku gitu yang katanya ya aku ini cuma main-main gak serius sama kamu memanfaatkan dirimu aja padahal gak demikian gitu ya jadi please karena gak semua orang ya mempunyai sifat dan karakter yang seperti itu karena memang ya aku lihat dia ini seorang yang baik ya jadi ya overthinking boleh berlebihan jangan gitu karena itu akan menjadi hambatan yang terjadi di dalam hubungan kamu tuh kan kamu lihat sendiri dia loh ya dia tuh bisa bisa nerima kamu adanya dan selama ini pun ya selama kamu menjalin hubungan sama dia dia juga gak pernah ya menuntut kamu untuk menjadi apa yang dia inginkan dia juga gak pernah ya paksa-paksa kamu ya untuk ya menuruti keinginannya gitu dan itu menandakan ya bahwa orang ini ya bener-bener dia serius ingin bersatu denganmu ya dia bener-bener serius ingin menjalani kehidupan cinta denganmu selamanya gitu bahkan ya orang ini gak pernah ya bahas-bahas masa lalumu ya dia juga gak pernah minta-minta ke kamu gitu ya kalaupun dia minta bantuan ya aku merasa bahwa dia sedang berada di posisi sulit itu pun juga dia kembalikan ya dan disini tuh ya diam-diam dia juga dia tuh ada gambaran loh ya ada gambaran masa depan bersama kamu ya karena memang ya kamu tuh termasuk salah satunya seseorang yang dia pertimbangkan sebagai masa depan kehidupan cintanya dia jadi biarlah orang ngomong apa karena yang menjalani ini adalah aku jadi ya mau orang mengomentari hubungan kita karena adanya perbedaan yaitu hak mereka gitu ya karena pada dasarnya yang menjalani hubungan ini adalah aku jadi ngapain ya kita harus memusingkan pendapat orang lain yang belum tentu ya belum tentu lebih baik daripada diri kita kayak gitu saat ini ya aku membaca energi dia dia merasa bersemangat ya merasa bercahaya hidupnya merasa tersentuh hatinya karena ketulusan yang sudah kamu berikan padanya gitu terus juga disini aku melihat ya beberapa diantara kamu yang yang sepertinya saat ini masih berdiam yang sepertinya saat ini masih masih marahan sama dia ya dia berpikir bagaimana caranya agar kita bisa lebih berdamai ya dan bagaimana caranya agar kedepannya itu ya kita harmonis ya gak salah paham terus gak beramten terus gitu ya karena bagi dia berantem itu menyakitkan ya karena bisa dibilang orang ini dihadirkan untukmu untuk mencintaimu bukan untuk menyakitimu jadi kayak gitu terus juga disini ada seseorang yang yang sedang membayangkan ya yang sedang melamun sedang melamun sembari membayangkan membayangkan apa ya membayangkan kehidupan cinta bersatu denganmu atau berumah tangga denganmu atau serius denganmu gitu jadi aku tuh gak mau ya ini tuh menjadi haluku aja jadi aku pengen kedepannya impianku ini bisa menjadi kenyataan ya tapi dia juga berharap ya mendapat support dan dukungan dari kamu karena kalau dia aja gak bisa jadi yaudah lupakan yang sudah-sudah ya kita berpikir bagaimana cara agar kedepannya apa yang menjadi tujuan dan harapan kita itu bisa menjadi kenyataan kayak gitu terus ini ada juga ya mereka yang menjauh ya mereka akan mendekat ya jadi ini ada orang-orang yang yang saat ini sedang menjauhi kamu tapi terlihat energinya akan mendekati kamu artinya apa ya ada suatu perkembangan yang baik ya karena jika dilihat tuh ya kamu masih sayang sama dia dia juga sayang sama kamu tetapi karena ego kalian yang sama-sama besar sehingga kalian sering berjarak sehingga kalian sering berjauhan jadi saat ini yang aku lihat ya dia mulai sadar entah kamu sadar atau enggak ya yang jelas tuh dia mulai sadar duluan dia mencari kejelasan ya terkait masa depan hubungan ini jadi kayak gitu gak cuma itu aja ya aku tuh juga merasa bahwa dia ini kayak sempat dibayang-bayangi ya rasa takut kehilanganmu gitu dibayang-bayangi ada orang yang mengincarmu ya dibayang-bayangi rasa kecemasan khawatiran dan kecemburuan kayak gitu ya disini juga aku melihat ya ini ada seseorang yang sepertinya mereka ini sudah mempersiapkan bekal ya mempersiapkan bekal karena dia ngerasa nih mental dia ini udah cukup siap ya dan mental kamu juga sepertinya udah cukup matang ya jadi dia berharap ya bahwa ini tuh akan menjadi kabar baik buat kamu ya hati dia pikiran dia udah tergerak untuk menunjukkan rasa seriusnya dia terhadap dirimu gitu ya dia juga akan membantu ya jadi kehadiran dia ini juga akan membantu mengurangi beban ya mengurangi beban hidupmu ya jadi orang ini juga mereka ini akan bisa menjadi penopang ya masalah yang sedang kamu hadapi karena prinsipnya dia dalam menjalin hubungan tuh ya ya masalah kamu berarti masalahku juga gitu ya masalahmu juga masalahku gitu loh terus disini ada yang berdoa ya ini ada seseorang yang sedang berdoa memohon kepada Tuhan ya memohon kepada Tuhan yang maha kuasa ya bagaimana cara agar ya bisa dibilang apa yang menjadi harapan dan tujuan kamu tuh bisa berjalan menjadi suatu kenyataan ya karena jika dilihat dari energinya tuh ya aku melihat ya disini ada doa harapan keinginan yang dia wujudkan ya yang ingin dia wujudkan menjadi suatu kenyataan gitu disini juga aku melihat ya beberapa diantara mereka ini sepertinya mereka melihat kamu ya mereka melihat kamu dari jauh ya memantau kamu ya selama dia tidak berkomunikasi denganmu jadi ada beberapa diantara mereka tuh yang sepertinya mereka gak tenang ya jiwa dia hidup dia merasa gak tenang ya menjauh ya karena menjauh dari kamu kehilangan koneksi ya kehilangan koneksi darimu ya jadi jadi aku melihat ya beberapa diantara mereka tuh ya mereka mulai memantau mu ya memantau mu dari jauh gitu kayak melihat ya melihat keadaanmu mengkhawatirkan dirimu kayak gitu karena disini ada seseorang yang diam-diam tuh mereka mencemaskan kamu ya terlihatnya dia gak suka ya tapi sebenarnya ya dia mencemaskan khawatir terhadap dirimu gitu terus disini juga dia sedih ya aku melihat dia kepikiran kamu banget ya dia sedih banget ya dia kepikiran kamu ya dia sedih dia merenung ya sampai pada akhirnya tuh jiwa dia terpanggil ya jiwa dia terpanggil untuk datang ke hidup kamu jadi seperti itu oke terima kasih banyak ya semoga reading ini bisa memberikan energi positif ke dalam diri kamu ya dan terima kasih banyak semoga reading ini bisa memberikan berkah dan anugerah ke dalam diri kalian ya saya Clarissa pamit terlebih dahulu sampai jumpa bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar yang mau personal reading atau mau coaching teman-teman bisa silahkan cat saja kontak WNU Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini atau bisa juga yang ada di pojok kiri atas oke aku Clarissa pamit terlebih dahulu sampai jumpa ya semoga reading ini bisa memberikan kebahagiaan buat sahabat-sahabat semuanya bye-bye